Polda Metro Jaya rencananya akan memfasilitasi pelaku balap liar di DKI Jakarta pada Januari 2022. Rencana tersebut diwujudkan dalam bentuk ajang balap motor resmi, khusus bagi para pebalap liar di jalanan Ibu Kota. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polo Sambodo Purnomoyogo pada Sabtu 18 Desember 2021. Sambodo menikaskan bahwa kepolisian serius akan memfasilitasi pembalap jalanan itu melalui ajang balapan motor resmi. Rencananya ajang balap resmi itu akan digelar pada Januari 2022. Peserta kompetisi tersebut nantinya merupakan pelaku balap liar jalanan yang sering dipuru polisi. Menurut Sambodo, sejumlah lokasi penyelenggaraan balapan pun sudah dipetakan, mulai dari kawasan Kemayoran, Ancol hingga BSD Tangerang. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan forum group discussion dengan berbagai pihak, termasuk para pelaku balap liar pada Rabu Pekan Depan 22 Desember 2021. Terkait jenis balapan yang akan digelar, ia mengatakan akan dimusyawarahkan dulu di forum tersebut, seperti drag race atau road race. Sambodo menerangkan bahwa ajang drag race membutuhkan lintasan lurus sepanjang 600 meter. Lintasan itu terbagi 400 meter untuk balapan dan 200 meter untuk jarak pengereman. Bisa saja ditambah 50 meter untuk persiapan lomba dan sebagainya. Dikutip dari kompas.com, sebelumnya rencana gelaran balap resmi bagi pelaku balap liar tersebut pertama kali dilontarkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjenpol, Fadil Imran. Melalui unggahan di akun Instagram at Kapolda Metro Jaya, Fadil mengatakan polisi berencana mengundang para pelaku balap liar motor untuk berdiskusi. Ia memastikan ajakan itu bukanlah jebakan, melainkan murni untuk memfasilitasi anak muda yang kera balapan liar di jalanan ibu kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!